Ya itu selalu, selalu apa ya, menentuk perilaku kita yang kadang-kadang kita ini kontradiktif Tapi malu-malu ketika kita mengaku bahwa saya, oke kami ini manusia yang kontradiktif Yang satu sisi kami menerima diri kami diperkuli Tapi satu sisi juga, satu tangan ini tetap mengkuli orang lain gitu Kadang-kadang kita, oke, menggila misalnya, oh manipulitik itu suatu hal yang tidak bagus Kita praktik di dalamnya Atau misalnya, oh oke, kita harus membela ah Tapi satu sisi kita menjelitkan yang lain gitu Perlaku yang seperti itu yang kemudian membentuk kita jadi manusia yang abu-abu Makanya yang menantar tadi saya bilang, saya katakan juga misalnya manipulitik yang mau kita maksudkan itu Balik lagi, apa gitu Kalau misalkan secara kebudayaan, misalnya kita bicaranya secara umum Penggunaan uang dalam praktik politik secara luas Itu suatu hal yang memang lasing dalam politik gitu, gak bisa tidak Dan memang harus dilakukan Ketika kita ingin menghentikan money politik, ya bagaimana kita menghentikan penggunaan uang Misalnya dalam setiap praktik kehidupan kita Tapi apakah di zaman sekarang suatu hal yang mungkin? Enggak Karena misalnya dalam praktik politik, kalau kita lepaskan misalnya politiknya Kita bicara tentang uang sendiri juga Ada perbatangan panjang Misalnya ketika mengganti antara uang kertas menjadi uang elektronik Tiba-tiba muncul lagi konflik gitu Atau misalnya dari penggunaan uang kertas Tiba-tiba kita bicara tentang bitcoin Banyak pertentangan Atau misalnya antara bitcoin dengan di uang Ya berantem juga gitu Kita gak pernah tahu money, kecuali misalnya kita bisa mengganti Sosok uang itu seperti apa gitu Karena misalnya dari banyak Apa namanya, pembahasan tentang uang sendiri Sebagai substansial pembahasan kita Perkembangan itu 4.500 tahun Manusia sudah menggunakan uang dan selalu terjebak dengan uang Baik dari bank konvensional, bank yang kontemporer, sekalipun Semuanya harus padam Misalnya di era-era perkembangan 2.000an ada dulu yang Green Bank Atau namanya Pakistan Tetap gak bisa berjalan Karena apa? Hidup kita selalu berputar-putar di tentang uang itu kayak gimana gitu Ya kita satu sisi menolak uang misalnya Tapi kita tetap mempergunakan uang Misalnya Ini adalah Satu masa misalnya ada orang yang bilang uang kerpes itu akan habis masanya Gak ada Atau misalnya Satu hari penggunaan uang tidak akan lagi digunakan Gak ada gitu Karena kita ini bicara tentang konsep yang di awang-awang Uang itu gak bisa kita kalahkan hanya dengan modal yang kita cakep-cakep Enggak Yang ada itu kita tetap bisa mengalahkan bagaimana dominasi uang ya dengan uang Gak bisa kita melakukan pertarungan misalnya Antara pemilik modal dengan kita yang hanya sekedar kaya pemikiran Terus kita jumpa, kita bertarung Kita pasti kalah gitu Karena uang itu bisa mampu membeli segalanya Kita gak bisa memikiri bahwasannya Uang itulah yang akan menyebutkan kekuasaan Gak bisa kita putar misalnya Kita bisa meraih kekuasaan tanpa uang Gak ada Contoh misalnya Paling nyata lah Ketika uang ini gak bisa lagi kita beli apa-apa Misalnya Di Medan saya gak tahu Tapi mudah-mudahan Dia punya cita-cita yang bagus Misalnya Ada musium uang Ya kan Musium uang ketika uang itu tidak bernilai katanya Lalu dimusiumkan Tapi masalahnya baik lagi Kita masuk bayar tiket Uang itu gak ingin putar Ya kita hanya berkutat-kutat di masalah yang Satu sisi Aku gak perlu uang Tapi kita buat suatu uang yang Harus punya nilai jual Ini kan lucu Ketika kita bilang Satu sisi dia bilang Kita harus menggunakan Apa namanya Mengganti Misalnya ada salah satu orang yang Salah seorang yang saya kenal Ini mengganti penggunaan uang kertas itu Yang dijamin oleh bank sentral Dengan media lain Katakan media lain Tapi saya katakan Itu tetap uang Karena apa misalnya Dia mau pilih Mau promosi Misalnya penggunaan Non uang Secara fisik tadi Terus dia beli minyaknya dari mana Terus dia mau jalan-jalan duduknya Dimana Beliarnya pakai apa Terus saya bilang Oh bisa Misalnya Dalam konteks uang Misalnya penggunaan Dini Jadi nanti Dihargai dengan emas Sekarang harganya Lebih stabil Oh oke Secara konsep Baik Tapi secara praktik Misalnya saya beli teh manis Panas Harganya berapa Misalnya 5 ribu Siapalah yang mau mengukur Dari sepungka emas itu Seharga dengan 1.500 Misalnya Satu ons emas Dibagi sekian Bisa harganya 5 ribu Tapi siapalah Memotong ya Memotong itu Tidak beli lagi beli Kita hanya berputar-putar Berputar-putar Dimana sama Uang-uang Suatu hal yang Secara religi Kita bilang Wah Uang itu jangan Menguasai religi Tapi sebenarnya Ada tiga hal yang menyebabkan Kita Tumpung untuk berpikir Atau bahkan kita Bertindak di Tidak Sebenarnya Pertama itu Politik Yang kedua Uang Yang ketiga Religi Yang tiga-tiganya Ini kadang-kadang Kita satu sisi Aku menganggap diri aku Religius Misalnya Aku toko agama Ada toko agama Yang gak perlu uang Gak ada Kecuali memang Misalnya dia Tidak kecuali juga Walaupun misalnya Ada satu ajaran agama Yang tetap dengan Ajarannya Misalnya dengan Katakanlah Kasih sayang gitu Kasih sayang aja Misalnya Dengan kasih sayang Tanpa duit Gak ada Sama macam ketiga orang Misalnya masih seorang pacaran Pacaran Wah aku pacaran gak ada Mudah nih Duduknya bisa jumpa Gak ada Kadang-kadang kita suka Apa ya Usia ini buat perbandingan Misalnya Kadang-kadang Misalnya Apalah ya Kalau misalkan dikutip Misalnya Macam Agnismenika Kadang-kadang cinta Tadak logika Kadang-kadang kita Praktikan itu juga Kadang-kadang Perkara uang Logika itu Kita kesampingkan Karena kita tahu Misalnya Karena uang itu Sudah dikutip Makan jadi negatif Kita kurat-kurat bilang Oh kami bisa hidup Tanpa uang Gak ada Atau misalnya Kita gak perlu Misalnya Tariklah uang anda Dari beli Misalnya Banyak itu suaranya Jadi Satu tindakan Rush money Misalnya Penarikan secara tiba-tiba Terhadap Mangkai perbankan Untuk Menamatkan Uang-uang kita Dan aset-aset Tapi masalahnya Ketika uang itu Kita tarik Misalnya Ketika nilai uang itu Dilepas dari alat barternya Terus uang itu Jadi apa Karena Indonesia Misalnya Secara Perjalanan secaranya Kita pernah Mengalami Kondisi politik Dimana Nilai uang itu Dipotong separuhnya Jadi misalnya Ada uang 100 Dipotong menjadi 50 perak Tinggal Atau misalnya Jaman sekarang Yang lagi Katakannya Jadi trend Tarik duit Dari bank Terus apa Kita beli Apakah selesai masalah Enggak Atau bisa Kita hanya Biar-biar cakap Misalnya Pagi-pagi Misalnya Aku pergi ke Pajak Soekarane Kan Nanti Beli lah Bawang dulu 2 kg Misalnya Terus Bilang Bayarnya Biar pakai apa Bisa Aku bilang Hanya Biar pakai Cakap-cakap Sedangkan Kalau misalnya Kita Saya Gak Tahu Sekarang Tapi Kalau dulu Misalnya Tiap pagi Itu ada Harga Balang Kodirian Hari ini Berkisar 12.000 Tiba-tiba Kita Dipajak Itu harganya 20.000 Nah yang itu Masih bilang Kau beli air Biar dia Karena apa Uang itu Masih menentukan Agak sulit Bagi kita Untuk bertahan Hidup Misalnya Dalam Satu hari Walaupun Di tempat Antabrang Tanpa Uang Misalnya Contoh Nyatanya Misalnya Saya sendiri Misalnya Ketika Dalam suatu Kegiatan Kemarin Saya Pilih kembali Misalnya Saya Gak Ada duit Duit Saya Dikantung Ditinggal 20.000 Sampil Saya Menentukan Menentukan Perjalanan Kurang Lagi Setengah Jari Ke Lokasi Acara Tapi Ketika 20.000 Apakah Saya Merasa Tentang Enggak Karena Saya Mengukur Itu Tetap Dalam Apa Ya Translasinya Tetap Dalam Translasi Uang Ketika Saya Mencapai Tempat Tentang Tentang Berapa Lama Perjalanan Dari Orang Bagi Ketempat Acara 30 Menit 30 Menit Ini Berapa Kira Jauhnya 20.000 Samput Karena Kita Selalu Merasa Ketakutan Karena Apa Kita Sudah Dikuasai Uang Tapi Kita Selalu Yang Jadi Masalah Itu Malu Aku Aku Ada Duit Kenapa Kita Selalu Malu Harus Berbisik Kenapa Kita Misalnya Kalau Diajak Orang Selalu Kita Nggak Binom Oke Aku Nggak Duit Tapi Minum Tidak Ada Kita Selalu Malu Malu Juga Satu Sisi Kita Binom Tapi Kalau Diajak Orang Nongkrok Aku Ada Duit Atau Uang Dini Banyak Daripada Aku Ya Apa Ya Satu Hal Yang Kontradiktif Sekali Bisa Dalam Hidup Kita Ini Selalu Menanggap Misalnya Uang Itu Sebagai Sumber Masalah Tapi Satu Sisi Kita Selalu Menikmati Sisi Positif Dari Yang Uang Sebagai Alat Tokar Itu Kita Nikmati Saja Hari Hari Padahal Sebenarnya Apakah Kita Punya Cara Untuk Menangkal Dari Penggunaan Uang Secara Fisik Ada Misalnya Dalam Kulturan Kita Yang Paling Jelas Kita Punya Trust Kepercayaan Jadi Kalau Misalkan Bagi Masyarakat Masyarakat Adat Selalu Ada Yang Disebut Golden Secret Jadi Ada Relasi Emas Yang Bisa Digantikan Dengan Uang Misalnya Janji Kita Berjanji Dengan Orang Kita Melakukan Suatu Perjanjian Golden Secret Tapi Masalahnya Apakah Itu Bisa Dipraktekan Jaman Sekarang Bisa Walaupun Itu Sulit Bahkan Orang Yang Kita Anggap Kita Berikan Kepercayaan Kepercayaan Tinggi Tidak Seseorang Itu Ketika Kita Melakukan Perjanjian Yang Bersifatnya Golden Trust Apakah Itu Bisa Berjalan Enggak Karena Kita Dihantui Oleh Uang Kadang Kadang Kita Enggak Bisa Membuat Bahkan Satu Orang Yang Kita Anggap Tidak Akan Golah Sekalipun Misalnya Berhadapan Dengan Uang Segepul Atau Sekarung Gak Ada Orang Yang Jatuh Perkara Berks Gepo Ada Perkara Seribu Ya Ada Tapi Seribu Itu Akan Berkembang Terus Misalnya Ketika Tolong Konteks Politik Misalnya Satu Suara Itu Dengar Berapa Menurut PKPU Misalnya Kalau Kita Banyarin Dari Seribu Sekarang Naik Jadi Dikisaran Seribu Lapan Atau Sampir Mencapai Rupiah Tapi Dari Inspirasi Tapi Masalahnya Balik lagi Dalam Politik Ini Kan Yang Saya Gak Pahal Sampai Hari Ini Bahkan Yang Pakar Politik Itu Selalu Bicaranya Awang Awang Partai Politik Kedirian Partai Politik Misalnya Dalam Kegiatan Praktik Politik Di Indonesia Apa Fungsinya Misalnya Kecuali Hanya Sebagai Satu Mobilitas Saja Bahasanya Aku Mau Mengikut Seseorang Katakan Aku Mau Jadi Calek Masuk Dalam Satu Sistem Pemerintahan Caranya Apa Aku Gunakan Partai Tapi Ideal Bagaimana Ketika Kita Sampai Tujuan Kita Partai Politik Sudah Lepas Tapi Tidak Pada Praktik Misalnya Saya Jadi Calek Partai Saya Dulu Jadi Anggota Legislatif